Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan seluruh orang-orang mengikuti jejak beliau hingga hari Kiamat Kelak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salatul istisqa. Apa itu salatul istisqa? Dia akan dibahas oleh penulisnya disini. Ada beberapa pembahasan yang akan dibahas disini yaitu pertama tentang definisi istisqa itu sendiri, kemudian apa sebab disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa, kemudian kapan waktunya, bagaimana tata caranya, kemudian sunnah-sunnah yang selayaknya dikerjakan oleh manusia ketika melaksanakan sholat al-istisqa. Kita mulai pada permasan awal, disini beliau menjelaskan tentang definisi istisqa. Apa itu definisi istisqa? Disini beliau mengatakan al-istisqa, Al-istisqa, maksudnya adalah meminta hujan kepada Allah SWT ketika seluruh manusia atau hamba-hamba membutuhkan hujan. Dan memintanya itu dengan tata cara tertentu. Dan ini dilakukan ketika tanah-tanah itu mengering, kering. Dan ketika hujan ditahan oleh Allah SWT, artinya dalam masa paceklik atau kemarau. Kerana tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah SWT. Jadi disini beliau menifinisikan istisqa, maksudnya apa? Iaitu kita minta hujan kepada Allah SWT. Dengan tata cara tertentu. Dan di akhir definisi, beliau menyinggung berkaitan dengan wawasanya yang satu-satunya, that yang menurunkan hujan itu adalah Allah SWT. Allah SWT berfirman, Dan Allah SWT itu menurunkan air dari awan. Dalam ayat yang lain, Allah SWT menegur orang-orang kafir. Allah SWT mengatakan, A'antum anzaltumuhu minal muzni amnahnul munzilun. Kata Allah SWT, Apakah kalian yang menurunkan hujan? Ataukah kami yang menurunkan hujan? Jadi Allah menegur orang-orang kafir ketika mereka kufur. Di ayat-ayat sebelumnya, Allah menjelaskan tentang siapakah yang menumbuhkan tanaman, siapakah yang menurunkan hujan agar tanaman tersebut tumbuh. Intinya di sini beliau, Allah SWT ingin menegaskan bahwasanya, yang menurunkan hujan adalah satu-satunya Allah SWT. Tidak ada yang lain. Maka kesalahan kalau ada orang minta hujan kepada, misalnya minta kepada dukun, atau minta kepada pawang hujan, atau yang lainnya, ini adalah suatu kesyirikan di sisi Allah SWT. Dan konsekuensinya bahaya. Kalau dia meyakini bahwasanya hujan tersebut turunnya dari pawang tersebut, maka dia bisa kufur. Dia bisa keluar dari agama Islam. Tapi kalau dia hanya meyakini bahwasanya, pawang hujan tersebut yang merupakan wasilah, ini bisa menjadi syirik kecil. Intinya, poin yang ingin saya sampaikan bahwasanya, satu-satunya zat yang menurunkan hujan hanyalah Allah SWT. Kemudian, beliau menjelaskan tentang hukum istisqa. Apa itu hukum istisqa? Maka beliau di sini menjelaskan, hukum solatil istisqa anna sunnatul mu'akkada. Bahwasanya solat istisqa itu hukumnya adalah sunnah mu'akkada. Artinya sunnah yang sangat ditekankan. Dan Imam Anu'awi rahimah Allah SWT beliau menukil ijma' bahwasanya istisqa itu memang disyariatkan, atau disunnahkan oleh syariat Islam. Hanya ada beberapa khilaf, ada yang seperti Imam Abu Hanifah rahimah Allah SWT, beliau menjelaskan bahwasanya istisqa tidak disunnahkan dengan solat. Cukup kita berdoa kepada Allah SWT. Namun jumhur ulama mengatakan bahwasanya solat istisqa itu sendiri adalah sunnah mu'akkada. Disyariatkan oleh Islam. Apa dalilnya? Di sini boleh menunjukkan dalil. Liqauli Abdullah bin Zaid khuraja Rasulullah SAW, Yastasqi fatawajjah ilal qibla yadu'u wa hawwala rida'ahu wa salla rakataini wa jaharu fihimah bilqira'ah. Abdullah bin Zaid radiyallahu anhu beliau menceritakan bahwasanya, Rasulullah SAW pernah keluar, kemudian beliau meminta hujan, kemudian beliau menghadap qiblat, kemudian beliau berdoa, kemudian setelah berdoa beliau membalikkan ridaknya, ridak ini maksudnya pakaian yang dipakai ketika orang ikhram di pundak, beliau membalikkan, wa salla rakataini, kemudian beliau salat dua raka'at, wa jaharu fihimah bilqira'ah. Dan beliau ketika salat, beliau menjaharkan suaranya. Artinya beliau membaca dengan keras. Ini dalil bahwasanya, salat istisqa sendiri itu disunnahkan. Karena Nabi SAW melakukannya atau mempraktekannya. Kemudian beliau menjelaskan apa sih sebab salat istisqa. Wasababuhal al-qahtum Sebab disyariatkannya istisqa adalah kemarau atau paceklik al-qahtum. Dan terhentinya hujan dan Nabi SAW melakukan salat ketika dalam keadaan atau kondisi tersebut. Jadi kalau kita berada di suatu keadaan, kekeringan, tidak turun hujan, panjang, maka disyariatkan bagi kita untuk istisqa. Kita minta hujan kepada Allah SWT. Kemudian, pembahasan selanjutnya beliau menjelaskan tentang waktuha wa kaifiyatuhah. Itu tentang waktu salat istisqa dan bagaimana tata cara salat istisqa. Waktu salat istisqa wa sifatihah ka salat il-aid. Beliau menjelaskan bahwasannya waktu dan tata cara salat istisqa itu sama persis dengan salat id. Salat id itu salat idul fitri dan salat ilud adha. Likuli bin Abbasin radiyallahu anhu sallallahu alaihi wa sallam ruk'atain kama yusalli fil idain. Kata Abdullah bin Abbas radiyallahu anhumah Nabi sallallahu alaihi wa sallam salat dua rakaat seperti ketika beliau salat id. Maka inilah gampangannya kalau kita ingin melaksanakan salat istisqa maka tata caranya persis sama seperti salat id. dan disunahkan untuk melaksanakan salat id itu di tanah lapang. Persis sama dengan salat id. Apakah boleh salat istisqa di masjid? Boleh. Cuma lebih dianjurkan, lebih disunahkan di tanah lapang. Karena Nabi sallallahu alaihi wa sallam melaksanakannya di tanah lapang. Namun Ibn Qudama rahimahullah wa ta'ala belum menjelaskan kalau salat pun di masjid tetap tidak mengapa. Dan disunahkan salat istisqa diselenggarakan di tanah lapang seperti salat id. Dan dilaksanakan dua rakaat. Dan sang imam membaca-bacaan dijaharkan halnya seperti salat id. khutbah. Dan salat id ini dilaksanakan sebelum khutbah. Sama persis dengan salat id. Demikian juga dengan takbir zawaid. Ketika kita salat id, disunahkan kita takbir setelah takbiratul ikhram, kita takbir tujuh kali di rakaat pertama. Mula rakaat kedua lima kali. Disunahkan seperti demikian juga. Ketika salat istisqa, disunahkan juga takbir zawaid. Kita sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Madhab Hanbali mengatakan enam. Enam tujuh dengan takbiratul ikhram. Tapi Madhab Syafi'i menjelaskan tujuh dipisah dengan takbiratul ikhram. Intinya ada disyariatkan disitu. Ada namanya sunnah takbir zawaid. Dan bacaan ketika salat idul fitri, ada salat istisqa, juga sama seperti ketika disunahkan bacaan di salat idul, atau adul idul fitri, itu baca sabihisme rabbiqal ali, laid pertama, laid kedua, eh, dirakaat kedua, membaca surat al-ghashiyah. Ini berkaitan dengan salat istisqa. Kemudian beliau menyebutkan tentang bagaimana tata cara istisqa yang lainnya. Beliau mengatakan, Dan istisqa itu boleh dengan sifat-sifat yang lain. Maksudnya dengan tata cara yang lain. Yang pertama adalah cukup dengan kita berdoa minta kepada Allah. Itu juga disebut dengan istisqa. Tanpa salat, kita tiba-tiba berdoa angkat tangan kepada Allah. Kita minta hujan. Itu juga disebut dengan istisqa. Kita minta hujan kepada Allah SWT. Wa yastasqi fi sholatihi ida sajad. Demikian juga tata caranya bisa dilakukan dengan ketika kita sholat, kemudian dalam sujud, kita berdoa, kita minta hujan. Maka ini pun juga termasuk dengan istisqa. Misalnya kita sholat duha, kemudian atau sholat yang lainnya, atau sholat ima waktu pun bisa. Kemudian di sujud-sujud kita, kita berdoa, kita minta hujan kepada Allah SWT. Dan inilah juga dimaksud dengan istisqa. Ini disyariatkan. Kita minta hujan kepada Allah dengan tata cara demikian. Wa yastasqi al-imam alal minbar fi sholatil jum'ah. Tadi cara pertama hanya berdoa di luar sholat. Cara kedua yaitu kita berdoa ketika sujud. Kemudian cara ketiga beliau sebutkan yaitu ketika imam berada di atas minbar ketika khutbah jum'at. Ini disyariatkan. Jadi ketika imam berkhutbah, kemudian di akhir khutbah, disunnahkan bagi sang imam untuk beristisqa, minta hujan kepada Allah SWT sambil mengangkat tangan. begini. Dalam hadith disebutkan bahasanya, Nabi pernah beristisqa ketika sedang khutbah jum'at. Jadi ketika beliau lagi khutbah, kemudian di akhir khutbah jum'at sudah selesai, beliau beristisqa. Beliau minta hujan kepada Allah SWT. Nanti disebutkan dalam hadith sampai beliau mengangkat tangannya. Padahal dalam khutbah, disunnahkan kalau berdoa hanya mengangkat jadi terlunjuk. Begini. Namun ketika istisqa, beliau mengangkat tangannya sangat tinggi. Ini artinya beliau sedang dalam keadaan genting, beliau benar-benar ingin minta hujan. Bahkan dalam riwayat disebutkan sampai wayuro bayadu iptihi. Kelihatan apa? Putihnya ketiak Nabi SAW. Karena zaman dahulu orang enggak pakai baju. Kalau kita angkat tangan enggak kelihatan. Tapi zaman Nabi SAW mereka pakai ridha. Apa itu ridha? Rida itu kain yang dipakai ketika seorang sedang ikhram. Kalau di bawah namanya apa? Izzar. Jadi kalau beliau angkat tangan terlihat. Inilah tata cara melaksanakan istisqa. Yang pertama yaitu dengan salat salat istisqa seperti halnya salat id. Kemudian yang kedua bisa juga dengan kita berdoa sendiri langsung minta sama Allah minta hujan. Kemudian yang ketiga bisa kita berdoa dalam salat-salat kita misalnya salat sunnah atau salat wajib. Kemudian yang keempat yaitu ketika salat jumat. Yaitu khatib beristisqa ketika sedang beliau ketika sedang berkhutbah. Di akhir khutbah berdoa meminta hujan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini beliau membalas tentang bagaimana cara kita keluar menuju salat istisqa. Beliau menjelaskan beliau mengatakan seorang imam kalau dia hendak ingin melaksanakan salat istisqa maka sebelum dia melaksanakan salat istisqa hendaknya dia menasihati manusia. Mungkin zaman dahulu bisa diterapkan maksudnya pemimpin memberikan wajangan nasihat kepada kaum muslimin. Jadi intinya sebelum melaksanakan salat istisqa ada wajangan yang disampaikan kepada manusia. Wa amarahum bitawbah Wajangan tersebut berisikan tentang perintah untuk bertawabat kepada manusia. Wal khuruju minal mazalim Dan keluar dari perbuatan-perbuatan ke zaliman. Wa terki at-tabagut wa tashahun Dan meninggalkan permusuhan dan kebencihan. Kerana semua perbuatan-perbuatan tersebut kezaliman permusuhan kebencian itu menghalangi kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan perbuatan maasiat itu adalah sebab terjadinya paceklik terjadinya kekeringan wa taqwa sababu al-barakat Adapun sebaliknya ketakwaan itu adalah sebab turunnya keberkahan keberkahan dari langit dan bumi walakin kathabu tetapi sebagian manusia mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala fa'akhatnahum bimakanu yak sibun maka kami siksa mereka atas apa yang mereka perbuat berdasarkan hadith dalil ini bahwasannya kalau kita ingin keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka jalan satu-satunya adalah dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kemaksiatan kezoliman dan yang lainnya itu akan mendatangkan kesusahan dan diantara kesusahan yang didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia adalah keadaan paceklik atau keadaan kekeringan tadi kita sebutkan bahwasannya sebelum melaksanakan sholat eid andaknya imam itu memberikan wejangan menasihati masyarakat dan ini sekaligus untuk memberi himbauan kepada masyarakat agar misalnya kita sampaikan wejangan hari ini kita katakan besok kita akan melaksanakan sholat istisqoh kenapa ini disampaikan karena sholat istisqoh itu tidak ada tidak ada apanya tidak ada adzannya tidak ada adzannya kalau sholat kita tahu besok satu shawal jadi kita harus sholat tapi kalau sholat istisqoh kalau tiba-tiba imam datang pengen sholat tidak ada yang tahu maka perlu ada himbauan kepada masyarakat dan ini dilakukan oleh Nabi SAW ketika ketika Nabi ingin melaksanakan sholat istisqoh beliau menentukan waktunya dengan para sahabat beliau mengatakan misalnya besok atau lusa kita akan melaksanakan sholat istisqoh ini diantara faedah sebelum melaksanakan sholat istisqoh adanya himbauan agar masyarakat manusia semua bertawabat kemudian menjanjikan waktu untuk melaksanakan sholat istisqoh kemudian beliau mengatakan apa yang dilakukan oleh imam atau orang-orang yang melaksanakan sholat beliau mengatakan waitanaddoflaha kalau mau pergi sholat istisqoh andaknya dia bersihkan dirinya atau bersucilah membersihkan dirinya namun perhatikan beliau mengatakan wala yata toyab orang yang mau pergi sholat istisqoh gak perlu pakai parfum dan juga jangan pakai perhiasan pakai jam pakai yang macam-macam enggak karena orang melaksanakan sholat istisqoh itu adalah hari perendah dirian kepada Allah SWT ini berbeda dengan sholat sholat apa sholat 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 kita disunahkan untuk bersih memakai parfum memakai ahsan pakai baju yang paling bagus bukan paling baru tapi yang paling bagus maksudnya kalau ada baju lama yang bagus pakai yang itu gak mesti baru berbalik dengan sholat istisqoh tidak perlu pakai perhiasan dan tidak perlu pakai parfum biasa 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 saja intinya kenapa alasannya karena hari tersebut adalah hari perendah dirian kepada Allah SWT kita mau minta hujan kepada Allah SWT karena hari tersebut adalah hari perendah dirian dan hari yang khusyuk dan orang kalau berjalan ke lapangan menuju sholat istisqoh hendaknya dia rendah diri dan dia juga khusyuk dan dia merendahkan dirinya gak perlu tegak intinya dia merendahkan dirinya dari hadith Ibn Abbas beliau menceritakan bahasanya Nabi kalau mau pergi sholat istisqoh beliau keluar dengan mutadallil dengan perendah dirian dalam riwayat yang lain mutabaddilan yaitu beliau meninggalkan perhiasan perhiasan beliau dan beliau tawadu khusyuk dan tunduk inilah sikap yang harus kita lakukan ketika kita ingin melaksanakan sholat istisqoh berbeda terbalik dengan ketika melaksanakan sholat idul fitri atau idul atau keifianya sama kata caranya sama cuman kondisi untuk melaksanakan sholat tersebut berbeda kalau hari raya kita disunahkan untuk bersenang-senang pakai baju yang indah pakai parfum namun kalau sholat istisqoh tidak kenapa karena hari tersebut adalah hari perendah dirian kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian selanjutnya beliau disini membahas tentang khutbah khutbah yang harus disampaikan ketika sholat istisqoh disunahkan bagi khatib yang ingin menyampaikan khutbah pada sholat istisqoh yaitu menyampaikan khutbah dengan satu kali khutbah para ulama hampir sebetulnya sepakat bahwasanya khutbah sholat istisqoh itu hanya satu khutbah ada pun sholat eid ada khilaf di kanan para ulama ada yang mengatakan dua khutbah seperti sholat jumat ada yang mengatakan satu khutbah namun para ulama yang menyebutkan bahwasanya sholat eid itu dua khutbah mereka sepakat bahwasanya kalau sholat istisqoh itu hanya satu khutbah paham saya ulang para ulama ketika sholat idul saudal eid mereka berselisih pendapat ada yang mengatakan khutbahnya dua kali ada yang mengatakan khutbahnya satu kali tapi ketika berbicara tentang sholat istisqoh dua-duanya sepakat bahwasanya khutbah sholat istisqoh itu hanya satu kali dan khutbah istisqoh itu harusnya jami' wasyamil maksudnya komprehensif simple dan komprehensif mencakup seluruh permasalahan isinya adalah perintah untuk bertawbat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak sedekah dan untuk kembali kepada Allah dan untuk meninggalkan kemat sihatan kepada Allah ini inti khutbah yang harus disampaikan ketika sholat istisqoh jangan disampaikan tentang yang lain-lain sampaikan tentang kemewahan mungkin senang-senang enggak bukan itu kebahagiaan enggak yang diperintahkan disunahkan adalah perintah untuk bertawbat dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena semua itu adalah sebab-sebab untuk menurunkan keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala dan sang khutbah ketika khutbah disunahkan untuk berbanyak istighfar kalau salat disunahkan berbanyak apa? berbanyak takbir terbalik kalau takbir Allah harus disunahkan berbanyak tapi kalau salat istisqoh berbanyak istighfar dan membacakan ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk bertawbat atau beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak doa-doa memperbanyak doa untuk meminta hujan kepada Allah subhanahu wa ta'ala diantara doanya disini beliau sebutkan Allahumma agisna seorang kalau dia mau istighfar simple tinggal angkat tangan berdoa ya Allahumma agisna ya Allah turunkan hujan agisna artinya turunkan hujan atau doa yang lain Allahumma sqina ghoisan mugisan marian maria ajilan ghoira ajil nafian ghoira dar yang artinya ya Allah turunkanlah kami hujan hujan yang marian wa maria marian maksudnya hujan yang baik sahlan tayiban wa marian makunya wa khussaban maksudnya adalah hujan yang menyuburkan ajilan ghoira ajil segerahkan dan jangan ditunda nafian ghoira dar hujan yang bermanfaat bukan hujan yang memudaratkan ini diantara doa-doa yang diucapkan oleh Nabi SAW ketika meminta hujan doa yang lain Allahumma antallah la ilaha ila ant antal ghani wa nahnul fuqara anzil alayna al-ghaz wajal ma'anzal talana quwatan wabalagan ilah Nabi SAW berdoa Allahumma antallah la ilaha ilaha antah Ya Allah Ya Allah kau adalah Tuhan kami dan tidak ada Tuhan yang berada disembah kecuali kau Ya Allah kau adalah maha kaya maha tidak membutuhkan apapun dan kami adalah orang-orang yang fakir fuqara turunkan kepada kami hujan dan jadikan apa yang kau turunkan yaitu hujan sebagai kekuatan bagi kami wabalagan ilah dan bekal sampai waktu yang ditentukan dan doa-doa yang lainnya intinya kalau gak bisa bahasa Arab Ya Allah turunkan hujan minta sama Allah subhanahu wa ta'ala minta hujan dan ketika meminta hujan hendaknya mengangkat tangan perhatikan Nabi SAW biasanya kalau berdoa mengangkat tangannya biasa tapi ketika minta hujan beliau angkat tangannya benar-benar sangat tinggi karena Nabi SAW kalau minta hujan beliau mengangkat tangannya sampai-sampai putih ketiak beliau itu terlihat tadi kita sebutkan beliau pakai izar jika kalau angkat tangan maka terlihat ketiak beliau dan ketiak beliau sangat putih terlihat artinya disini syahidnya kalau berdoa minta hujan angkat tangan setinggi tingginya dan ketika Nabi sudah angkat tangan maka pada jamaat juga mengangkat tangan maka sunnahnya kalau misalnya sedang khutbah jumat kemudian di akhir sang khotib berdoa minta hujan sang khotib mengatakan Allahumma Allahumma maka disunnahkan bagi semua jamaat juga mengangkat tangan paham kalau khutbah jumat ketika imam berdoa Allahumma berdoa maka kita sebagai makmum hanya mengatakan amin amin tidak mengangkat tangan tapi kalau istisqa' ketika imam berdoa minta hujan Allahumma agisna Allahumma agisna maka disunnahkan juga semua bagi para makmum atau jamaat untuk mengangkat tangan setinggi tingginya ini bedanya antara khutbah jumat dengan khutbah ketika istisqa' dan ketika istisqa' hendaknya juga memperbanyak salawat kepada Nabi karena salawat itu adalah diantara sebab terkabulnya doa disunnahkan kalau kita mau mulai berdoa kita salawat kemudian juga di akhir doa kita bersalawat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini berkaitan dengan khutbah namun disini yang disampaikan dijelaskan oleh Ibn Qudama rahimahullah wa ta'ala tadi kita sebutkan bahwasannya khutbah itu setelah salat seperti salat eid namun kata Ibn Qudama boleh kita salat istisqa' tanpa khutbah yang pertama yang kedua boleh kita laksanakan khutbah sebelum salat kemudian yang ketiga boleh juga kita melaksanakan khutbah setelah salat tiga-tiganya boleh kata Ibn Qudama kenapa? karena beliau melaksan khutbah ini hanya sekedar sunnah intinya itu hanya adalah salatnya jadi kalau ada orang mungkin melaksanakan istisqa' kemudian dia khutbahnya sebelum apa sebelum salat tidak masalah tidak jadi masalah tetap salatnya sah kemudian kemudian sunnah-sunnah yang harus dilakukan ketika melaksanakan salat istisqa' beliau mengatakan memperbanyak doa yang diucapkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan minta hujan tadi kita sudah sebutkan Allahumma'agisna atau Allahumma'sqina Ghaithan Mughith yang seterusnya dan menghadap qiblat ketika di akhir doa dan membalikan ridah jadi begini ketika setelah salat maka sang imam pun berkhutbah dia berkhutbah ketika dia berkhutbah menyampaikan khutbahnya setelah khutbah dia berdoa dia berdoa kepada Allah SWT entah dia berdoa minta ampun atau yang lainnya kemudian di akhir doa ketika dia menghentikan doanya mungkin di akhir-akhir doa disunahkan bagi dia untuk membalikan asalnya kan dia begini maka disunahkan bagi dia untuk membalik ke qiblat jadi dia balik ke qiblat kemudian sebelum dia berdoa dia balikan ridahnya ridah yang tadinya begini dibalik yang kiri jadi ke kanan yang kanan jadi ke kiri demikian juga misalnya kalau orang pakai antum tahu baju Arab baju orang-orang Arab yang kayak jubah itu yang apa namanya itu ya ha mis bak cinta itu pokoknya baju yang kayak jubah itu antum tahu ya itu maka dibalik bajunya yang ini jadi ke kiri ini jadi kiri jadi bajunya kondisinya terbalik ketika dia balik maka baru dia berdoa untuk terakhir kali dan setelah itu selesai jadi disunahkan ketika surat istisqa kita membalikkan ridah kita lantas terus kita gimana zaman sekarang kita gak pakai ridah pakai so pakai baju sebagian para ulama mengatakan tetap dibalik kalau memungkinkan misalnya kita pakai kemeja ketika imam balik imam membalikkan ridahnya maka kalau kita cuma pakai baju dan memungkinkan untuk bisa buka misalnya kita pakai kemeja dalamnya masih ada kaos maka kita buka baju kita kancing kita dan kita balik baju kita ini dijelaskan oleh sebagian ulama sebagian mengatakan gak perlu cukup kalau pakai ridah aja tapi yang benar yang semisal dengan ridah ridah zaman dahulu adalah untuk menutup baju maka menutup badan maka baju pun demikian namun kalau jubah seperti ini sulit untuk dibuka maka tidak perlu intinya yang memungkinkan untuk bisa dibalik maka dibalik antum panggil bertanya kenapa kok dibalik kenapa harus dibalik kata beliau disini beliau mengatakan al-hikmah min tahwil ridah at-tafa'ul hikmah dari kita membalikkan ridah atau membalikkan baju adalah betuk optimisme apa itu optimisme maksudnya apa keadaan kita sekarang ini dalam masa paceklik dengan kita membalikkan baju kita atau ridah kita kita berharap Allah pun membalikkan kondisi kita ketika kondisi kita dalam masa paceklik kita berharap bertafa'ul agar Allah pun segera membalikkan kondisi kita dengan menurunkan hujan inilah sunnah yang harus dilakukan ketika sholat istisqa' balik baju aneh balik baju dan optimis itu adalah sebab juga bentuk sebab ijabah doa dan Nabi pun melakukan demikian Nabi ketika balik setelah berdoa belum menyampaikan khutbah beliau berdoa kemudian di akhir khutbah beliau balik ke kiblat kemudian beliau balik ketidakannya kemudian beliau berdoa menjadi pertanyaan kalau sudah balik baju kapan lepasnya kita sudah pakai baju terbalik jadi tanya maka kata para ulama kalau kita pengen memang pengen-pengen lepas tapi kalau kita belum waktunya lepas kita jangan dibalikan misalnya kita pakai kan misalnya sholatnya pagi mungkin kalau kita biasanya mandi siang siangnya mandi ya sudah buka nanti ganti baju yang baju normal tapi kalau belum waktunya kita melepas kata para ulama jangan dulu tetap di demikian kondisinya Allah kita dengar alhamdulillah tadi sunnah yang perlu kita lakukan yaitu tadi ada di antaranya di akhir doa disunnahkan bagi khatib untuk balik ke kiblat kemudian membalikkan ridhanya kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian sunnah berikutnya yaitu disunnahkan yang keluar melaksanakan salat istisqa itu semua manusia baik anak kecil wanita juga disunnahkan untuk keluar untuk menghinakan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala berdoa minta hujan disunnahkan ketika berjalan keluar menuju salat istisqa dengan ketundukan dan khusyuk menghinakan diri karena Nabi SAW melakukan demikian ketika beliau keluar untuk salat istisqa beliau benar-benar melandahkan dirinya tadi kita sebutkan tidak perlu pakai parfum tidak perlu pakai perhiasan kemudian sunnah berikutnya disunnahkan kalau kita sudah berdoa istisqa tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan turunkan hujan maka disunnahkan bagi kita untuk mandi hujan untuk yang pertama kalinya ketika hujan kita langsung keluar membasakan diri kita mandi hujan kemudian kita berdoa Allahumma sayyiban na'fi'an ya Allah datangkan hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat atau mengatakan mutirna bifadillahi warahmati kami telah diberikan hujan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jadi sunnahnya bukan kita lari masuk enggak keluar ke keluar pokoknya ini untuk mandi hujan untuk yang pertama kali yang selanjutnya enggak perlu untuk yang pertama kali makanya kalau kita lihat di Saudi biasanya kalau mereka habis istisqa kemudian hujan orang semua keluar orang semua keluar mandi hujan kemudian kalau kita sudah istisqa kemudian Allah kabulkan ternyata hujannya turun terus enggak berhenti-berhenti hujannya lebat enggak berhenti-berhenti sehingga kita pun takut terjadi kemudian ratan yaitu kalau hujan sudah banyak lebat enggak berhenti kita disunahkan minta berdoa untuk kepada Allah untuk memalingkan hujan tersebut bukan kita minta untuk hujan tersebut berhenti enggak tapi kita minta agar hujan tersebut dipalingkan doanya begini Allahumma hawalayna wala'alayna ya Allah jadikanlah hujan ini di sekitar kami jangan turunkan kepada kami Allahumma al-ad-dirab ya Allah turunkan hujan ini ke ad-dirab ad-dirab adalah al-jabal as-sighar maksudnya adalah pada bukit-bukit palingkan hujan tersebut kepada bukit-bukit wabutunil awdiyah dan kepada perut-perut lembah-lembah wa manabiti syajar dan tempat-tempat adanya tumbuhan-tumbuhan di situ pepohonan intinya doa tersebut bukan untuk doa untuk meminta hujannya berhenti enggak tapi kita minta agar hujan tersebut dipalingkan ke tempat yang lain tempat yang berhak untuk dihujan dan ini terjadi doa ini diucapkan oleh Nabi SAW ketika memang ada orang yang meminta jadi disebutkan dalam hadith di Jumat pertama misalnya Jumat ini Nabi ketika berkhutbah tiba-tiba ada orang datang seorang sahabat datang dia mengatakan Ya Rasulullah kita sudah kekeringan ini akan memudaratkan kami tolong berdoa minta kepada Allah agar diturunkan hujan maka Nabi pun berdoa dan doanya dikabulkan akhirnya hujan turun terus-terus-terus selama seminggu sampai Jumat depan sehingga mereka takut ini akan kemudaratan bisa banjir atau yang lainnya maka tiba-tiba ketika Nabi ingin berkhutbah tiba-tiba ada orang lagi datang meminta Ya Rasulullah ini hujan sudah terlalu banyak bisa memudaratkan kita tolong berdoa untuk memalingkan hujan tersebut maka Allah Nabi SAW pun berdoa dengan doa tersebut atau tidak salah Anas bin Malik ketika ditanya apakah orang tersebut orang yang sama maksudnya yang pertama tadi yang minta hujan sama dengan orang yang minta dipandingkan hujan kata Anas dia gak tahu dia gak tahu bisa jadi orang yang sama dan bisa jadi orang yang berbeda yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan sholatul istisqa yaitu sholat minta hujan dan kita bersyukur di Jakarta selama disini anak belum pernah dapat yang namanya paciklik atau keringan beda ketika anak waktu di jeber hampir tiap tahun kita sholat istisqa setahun bisa dua kali kita mau mandi aja ambil air itu kering sampai orang-orang kampung heran ini orang gak lebaran kok mau lebaran sholat id padahal kita sholat istisqa ke lapangan persis sama sholat id kita sholat orang-orang pada ngeliatin ini ngapain mereka pikir lebaran ini gak ini adalah sholat istisqa karena tata caranya persis dengan sholat id apalagi setelah sholat kita balik balik baju tambah aneh lagi gak sunnah ini belum tersebar di masyarakat kita padahal ini sangat penting di sebagian daerah di daerah-daerah terpencil terjadi kekeringan turun hujan sampai 6 bulan gak turun hujan sampai 6 bulan 5 bulan maka kalau kejadian demikian kita adakan adakan sholat istisqa minimal kita berdoa masing-masing kita berdoa minta hujan kepada Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala alam sampai disini kalau ada benarnya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada salahnya ini murni dari kejahilanan dan nasib rujuk dari kesalahan tersebut salallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain selamat menikmati selamat menikmati